Ya, sebelum dilantik, sebelum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Rekan-rekan saya yang telah lulus ujian dan hari ini adalah dilantik dulu Sebelum disumpah menurut Undang-Undang Advokat adalah dilantik oleh organisasi profesinya dulu Itu tata caranya memang begitu Setelah dilantik, hari ini juga Rekan-rekan yang akan disumpah nanti pindah ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur Itu memang mekanismenya memang begitu Kali ini kami dalam satu tahun ini menyumpah, melantik 208 Angkatan pertama bulan Maret yang lalu 574 Angkatan ini yang kedua tahun ini sejumlah 208 Nanti ada periode ketiga dalam satu tahun ini, di akhir November atau Desember Nanti sudah antri ada sebesar 200 juga Jadi ada tiga gelombang dalam satu tahun ini Peradi Jawa Timur Terutama yang memang semua yang ditempatnya di DPC Peradi Surabaya Mengadakan pelantikan Sebesar Pertama 574 208 Hari ini Juga 200 sudah antri untuk nunggu tanggal, bulan, dan tahunnya saja Insya Allah Akhir Tidak sampai akhir Desember Sudah ada pelantikan lagi Kalau tadi ada beberapa peserta yang tidak hadir itu bagaimana? Sakit atau bagaimana? Ya, ada yang sakit Ada yang berhalangan Tidak lulus atau bagaimana Pak? Oh enggak Yang terdaptar disini tadi yang tidak hadir pun sudah lulus Namun untuk memenuhi syarat penyumpahan itu kan harus dilantik Dilantiknya juga harus hadir Kalau tidak hadir tidak bisa disumpah juga Jadi gitu ya Jadi tata urutannya memang dilantik dulu oleh organisasi profesi Habis itu disumpah oleh pengadilan tinggi Oleh ketua pengadilan tinggi Jawa Timur Itu tata aturannya Jadi yang tidak bisa hadir itu Nanti mengikuti yang belumpang yang kedua? Melikuti belumpang ketiga Belumpang ketiga? Ya, belumpang ketiga Harapannya Pak dari pengangkatan yang ini? Ya, saya kira kami Mengucapkan syukur alhamdulillah Karena masyarakat tahu bahwa kami lah yang memang Mempunyai 8 kewenangan Apa yang diamanatkan oleh undang-undang avokat Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Yang menyatakan bahwa Peradilah satu-satunya Ingat ya Peradilah satu-satunya wadah Organisasi profesi avokat Yang lain itu adalah sah Sebagai organisasi biasa Tapi tidak mempunyai 8 kewenangan Yang dipunyai oleh peradilan Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Undang-undang avokat juga Tidak menyebut peradilan Kalau putusan Mahkamah Konstitusi Sudah menyebut peradilan Jadi yang lain itu hanya Sebagai organisasi biasa Yang tidak mempunyai 8 kewenangan Kita bisa lihat bahwa Di kita 8 kewenangan itu mulai pendidikan PKPA Habis pendidikan Ada namanya Ujian Habis ujian Lulus ujian Dilantik ini Dilantik dan disumpah oleh KPT Setelah itu Organisasi profesi juga harus Membentuk etik Kode etik Membentuk Dewan Kehormatan Membentuk Komisi Pengawas Mengadili avokat Sama Apa namanya 7 itu tadi ya Sama Meningkatkan Sumber daya Avokat Itu semua ada di Peradi Semua Kita Bukan apa-apa ya Kita supaya masyarakat Tidak bingung Kok kenapa kok Sekarang banyak Organisasi profesi Yang saya tegaskan Disini adalah Peradilan Satu-satunya Yang punya 8 kewenangan itu Baik Terima kasih Peradi Peradi Nasional 55.000 Surabaya 2.000 Baik Terima kasih Bapak Ya Ya